Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Softar selamat menikmati berperuang atau bukannya jadi maju malah stagnan hidupnya sekarang jadi karyawan di bank BCA sih masih okelah kalau dia ketemu aku nyapa ya kan gue yakin dia pasti juga nggak lupa soal kayak gitu lucu banget asli kejalan ngubung-ngubung ya kan sampai kesini ya kan join-join bro join kayak gini-gini join aja deh ya kan layar 100 ribu habis join ngilang ya kagak-kagak ini lagi ya mungkin dia mendapatkan penolakan kali ya selain penolakannya sama yang lagi terjadi sama si Hakim ini karena setiap orang penolakannya yang berbeda tadi itu menghasilkan pembentukan yang juga berbeda makanya nggak bisa kita jadi patokan orang ini pasal begini nggak bisa guys itu setiap orang punya kekurangannya masing-masing kelebihannya juga masing-masing gitu aja sih ya jadi ceritanya apakah mau rekonstruksi ulang kalau aku sih orangnya nggak ada masalah kalau misalnya aku harus mengulang karir aku dari nol lagi nggak ada masalah karena buat aku bangun dari nol itu udah tau pola-polanya 1-2 tahun-2 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 tahun pertama udah pasti bisa banget kerak gitu itu yang manual ya sistemnya masih kayak ngecatin orang ya kan nampain orang ya kan ya bang ya lo bang ya Bang ya longnya Dolan hai berikutnya menyenangkan orang itu kan memang enggak salah ya salah kalau misalkan dia makan kayu-kayu yang aku bilang itu tulis nanti nilon dari mana mau kemana biasa lagi nongkrong enggak patroli enggak mungkin polisi patroli disini kan ngapain dia patroli disini nggak ada kerja oke guys kita blokir dulu guys there we go nasi goreng nasi udah capek gue dulu aku sempet loh maksudnya saking aku kurang bersyukur ya aku ngelak makannya ya kayak gini amat dia makan capek gue lagi nasi goreng lagi karena hampir dia hari ya kalau misalkan kita jadi orang-orang yang lagi nggak mampu di dalam tapi mereka tuh aku mau makan nasi aja tuh udah sangat bersyukur gitu kan dapat sayur lauk apa nih ihun rempe jagung aja itu sudah bersyukur banget ibarnya dikali seribu rasa syukur yang lu punya lu pun belum tentu bisa menyamakan dia gitu ya jadi situ aku kayak ngambil kesimpulan aku nggak boleh lagi jadi orang yang nggak bersyukur sebab makanan itu apapun bentuknya bagaimanapun rasanya walaupun keren-keren ya suka lagi kadang-kadang masih masih suka nggak bersyukur ya kita mulai mencoba lah mulai mencoba berubah paradigma karena new paradigm kalau kasih Hendra kemarin new paradigm ingat itu aja ya kuncinya di new paradigm bukan new paradigm bukan ini ubar adam bukan oke kita jalannya itu ya ini ubar adam itu bahasanya sama aja sih kayak penyebutannya aja kurang enak gitu apa gitu apa pertanyaan lagi guys jadi dari yang pertanyaan pertama yang tadi tentang kenapa uang 100.000 itu yang paling tinggi nah kenapa ini ada kenapa lagi kenapa harga nasi kuning atau nasi uduk itu jauh lebih murah dibanding harga stick nah why harga stick itu harga bisa Rp120.000 misalnya Rp500.000 gantung jenis stick yang dibeli si wahyu atau apa Cittato ada apa Cittato beli stick yang jelas kurang bikin kenyang kadang-kadang bikin peri perut ya kan karena terlalu sedikit gitu ya mopsi bisa hampir 100-200.000 bahkan ada yang sampai sejuta-dua jutaan untuk sticknya why gila apa karena tempatnya aja kali ini tempatnya salah satunya makanan gugup makanan gugup juga bisa lebih mahal dibanding makan manusia loh apa aja buatnya yang dulu kita beli guys aku dapat rezeki nih kita berapa juta gitu aku beli makanan kucing itu 2 juta eh ya dapet uang 2 juta terus aku beli makanan kucing 490.000 hampir 500.000 itu menurutku kayak gimana ya kayak unik aja gitu aku ngejalanin aku bagi-bagiin aku ngeliat sendiri bahwa ada yang kucing yang suka tapi ada juga kucingnya gimana ya ya kita sih ngomong kesimpulan kembali lagi kepada kucingnya tapi kenapa bisa makanan kucingnya bisa semahal itu gitu aduh ini ada punya standar harganya lebih ke standar harganya yang bikinnya mahal guys kalau nggak ada standar harganya murah sebenarnya harganya let's say kayak kita ini kan kita lihat ini pet shop ya pet shop itu kan sama dengan tempat peliharan binatang ya kan shop lokasi ya pet pet itu binatang jadi lokasi peliharan binatang LPB jadi kalau diambil kesimpulan LPB ini ya adalah itu manusia abang buah jalan lu lu ikut jalan lu bang udah betul jadi di LPB ini orang kalau beli makanan saya beli makanan nih harga harusnya ngajar cuma 2000 tapi dia jual 20.000 LPB ini akan menanggulangi harga tersebut supaya jangan Rp2.000 minimal 18 lah nah ini ada kucing motor nih dia kucing motor dong guys karena memang tempatnya lebih bagus ya cuman kayak lebar aja lebar kalau panjang kan kebelakang kalau lebar itu ke samping nah itu cara membedakan orang gendut sama orang kurus orang kurus itu ada yang penek nih orang kurus betul gak ke samping ya kan itulah saya ya kurus gak ke samping karena ada dua kemungkinan bisa juga dia kurang tinggi kurangin dua tinggi kan bisa juga ada juga yang kemarin waktu lagi ketemu di deket kampus kurang gemuk ya kan udah kurang tinggi kurang ya itulah pokoknya tapi ya unik sih ketemu ketenang itu nih kok bisa ada yang ini nih lihat aku pikirin aku doang nih doang yang terus disini jangan ada aja kok bisa apa aja ya dong sport kita keterl ke kiri teh ke kanan si om muka sampai merah begitu lho dari sasangnya pengen jadi ini valga ya ya nggak salah sih kalau itu kan nyari uang yang halal ya terus 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 itu halal jalan-jalan lho hal itu berusaha dia jadi sama kayak motivator dia sebenernya motivator dia teruskanlah kerjaanmu kegiatanmu diteruskan kamu belum usai kamu masih harus terus termasuk motivator sama dia motivator juga cuma bedanya kalimatnya aja kagak ditanggap aja setak aja di situ ya ini sekolahnya Islam ini SD namanya wait guys jadi aku masih nunggu disini sembari aja nunggu kita start dulu disini ya oke ini udah mulai jalan nih let's go lah let's go on jangan 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 mau becah abis kalau udah muncul bang masih pengen maju terus pantang yang belum sebelum kaya-kaya selamat menikmati 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 ada yang belum satu nih guys apa kontribusi tiketnya bener gak aku udah nanyain kan ibu itu siapa ya ibu itu ya pokoknya air lagi luar biasa juga dengan aktifnya si abang ini sedang mengangkat galonnya gitu loh yang mereka tanya kalau buat sekarang ada orang-orang juga tuh udah maju dulu maju maju-maju-maju agar dia bagus jadi ke arah situ Bang selama ini Bang mau ke arah mana lagi dia eh eh nasi goreng apa ya si goreng-goreng tampangnya sih tambang-tampang kanung-ngasih goreng ini mau masuk ke luar selamat menikmati 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 selama ini kamu mau habis nih patrik mana nih, gandungan lo lu makan lodo mulut lo, panas-panas sampai kemana ke dia? sama karawaci karawaci yang dulu lagi kan? kemarin, iya deket kan? seperti apa lo jurus miran V11? deket, iya bilang deket kan? kan macet disitu bang jangan kita ngebut, jangan pelan-pelan aja satu setengah aja mau aja lah buang bensin namanya? cucu sendiri tuh, bukan orang lain buang bensin? cucu sendiri? beli bensin lo? menurutnya begitu banget cucu, cuma cucu makmu sama itu apa? anak malah lu dia mau antar-antarin lu beli juga dong bensin jangan diem aja katanya ya iyalah udah pahit buat apa? jangan lu pamer baju gak ada gini nya itu bau bungkusan apa itu? bau bungkusan apa itu? bau bungkusan apa itu? yang mana? yang mana? itu di kulkas kamu taro? itu bihun lagi 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 panasin lo? ya beneran lah itu lagi panasin nasi sebentar lagi sop udah ada po? sop yang kemarin? sop dibalik tumpah kata si aku itu nonton video video kita ngasih bau bungkusan si pahawah ini paling lama ini ini ayam tadi nanyain udah penuh udah penuh apa anak lu penuh tadi memakan udah udah tuh udah penuh terhormat bcnn ini dia baju hitam ya kan aku bilang guys ini usaha yang menjanjikan Rp. 3.000 Rp. 3.000 kalau dikali Rp. 30.000 sekali orang beli saya gak cukup satu kecuali yang kulit beratur Terima kasih.